Viral di media sosial, seorang pengendara motor dihadang Depkolektor di tepi janraya kota Jember. Merasa motornya tak ada tanggungan dari pihak ketiga dan dokumen kendaraannya pun lengkap, pemilik motor langsung memvideo aksi arogan Depkolektor tersebut hingga videonya viral di media sosial. Inilah video amatir yang memperlihatkan saat petugas Depkolektor menghentikan pengendara sepeda motor di jalan Hayam Buruk, Jember. Depkolektor meminta pemilik motor turun dan menunjukkan kelengkapan sepeda motor termasuk dokumen kendaraan. Lantaran tidak ada masalah dengan sepeda motornya, apalagi pemilik motor tidak memiliki tanggungan pada pihak ketiga, aksi arogan Depkolektor itu pun ia rekam dengan kamera video di ponselnya. Tak terima di video, petugas Depkolektor marah-marah, namun amarah kolektor itu tidak menyurutkan pemilik motor dan terus merekam aksi Depkolektor. Lantaran malu dan takut identitasnya tersebar di media sosial, petugas Depkolektor itu pun membeli meninggalkan pemilik motor. Aksi arogan Depkolektor di jalanan disesalkan masyarakat di Jember, mereka menilai aksi para kolektor itu meresahkan masyarakat. Sementara itu AKBP Bayu Pratama, Gubunagi Kapolres, Jember menegaskan sebelum ada putusan dari pengadilan. Petugas Depkolektor tidak diperbolehkan menyita motor di tepi jalan, apalagi ternyata pemilik motor tidak memiliki tanggungan dengan pihak ketiga. Polisi meminta korban segera melapor ke Polres Jember jika merasa dirugikan. Ini masih kami dalami terkait Depkolektornya, karena kan laporan juga belum kami terima ya secara resmi. Kalau memang ada masyarakat nanti yang melapor, tapi kami sudah monitor terkait dengan kejadian tersebut. Ini masih kami dalami juga, pada intinya Depkolektor sendiri ya tidak bisa semenang-menang terkait dengan kegiatan-kegiatan merampas ataupun langsung mengambil barang ataupun unit dari mereka, sudah ada aturan ataupun perspektifnya. Polisi mengimbau masyarakat tidak takut melapor ke Polisi jika jadi korban aksi arogan petugas Depkolektor di jalanan. Dari Jember, Bambang Sugiyarto, AINews, melaporkan.